memasak seledri dengan daging ayam dan juga kacang metek bahan-bahannya tiga batang seledri sudah saya cuci sebelumnya saya kupas dulu kulitnya kita tarik agar serat yang tua keluar lalu kita belah dua bagian ujungnya kita belah dua lalu potong-potong untuk bagian batangnya kita belah menjadi tiga hingga bisa seukuran dengan yang di atas kita potong panjang-panjang terus ini satu sendok makan bawang putih jenjang 350 gram daging ayam sudah saya potong besar-besar kotak-kotak dan ini ada 50 gram kacang metek daging ayam sebelumnya kita marinasi dulu menggunakan satu sendok makan gula pasir satu sendok makan kecap asin sebagai pengganti arak masak saya menggunakan apel jus sebanyak dua sendok makan untuk merica bubuk sesuai selera masing-masing kita aduk dulu setelah tercampur rata kita tambahkan satu sendok teh tepung maizena lalu kita marinasi selama 10 menit untuk sausnya nanti saya menggunakan 100 ml air terus kita tambah satu sendok makan kecap asin satu sendok makan saus tiram dua sendok makan apel jus sebagai pengganti arak masa terus satu sendok teh gula pasir dan satu sendok teh tepung maizena bagi yang suka boleh ditambahkan dengan merica bubuk sesuai selera masing-masing pertama kita rebus air hingga mendidih lalu kita masukkan seledri batang setelah air mendidih terbus sekitar satu menit lebih kita matikan api kita buang air panasnya lalu kita bilas menggunakan air dingin kita panaskan minyak kita goreng dulu kacang mete setelah kacang mete kecoklatan kita angkat lalu kita tiriskan bisa menggoreng kacang mete kita gunakan untuk menggoreng ayam tidak lupa untuk membalik agar warna kedua sisinya rata atau agar matangnya rata setelah kedua sisi rata matang dan warnanya sudah rata kita angkat kita matikan api kita angkat lalu kita tiriskan pertama-tama kita panaskan wajan dan minyak lalu kita tumis bawang putih cincang setelah bawang putih ini mulai harum dan kecoklatan kita aduk dulu sausnya lalu kita tulangkan setelah sausnya mulai mengental begini kita masukkan ayam kita masak dulu setelah ayam kita masak selama dua menit kita masukkan seledri kita tumis dulu sebentar kita tumis seledri tidak perlu lama karena seledri sudah matang terakhir kita masukkan kacang mete kita aduk sebentar lalu kita matikan api siap dihidangkan selamat menikmati selamat menikmati